Dari Malaysia, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo. Muncul kejadian viral di media sosial saat dua ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo saat berada di podium juara Denmark Open 2022. Ekspresi Marcus Kevin dan Fajar Rian mendadak kebingungan dan tidak senang dengan apa yang utarakan pembawa acara bahwa mereka berasal dari Malaysia. Fajar Rian berhasil menjadi jawara usai mengalahkan Marcus Kevin dalam duel sesama ganda putra Indonesia di final Denmark Open 2022 di Jiskebang Arena, Odens, Minggu, 23 Oktober 2022. Usai laga tuntas, kedua ganda Indonesia ini langsung bersiap menuju podium untuk penyerahan medali juara. Saat prosesi ini, pembawa acara di Jiskebang Arena membuat kesalahan fatal. Pasalnya, ketika Fajar Rian dan Marcus Kevin berada di panggung, sebelum naik podium, pembawa acara menyebut keduanya berasal dari Malaysia. Momen tersebut tepatnya terjadi ketika mempersilahkan kedua ganda Indonesia itu naik ke podium. Mendengar hal tersebut, Marcus Kevin dan Fajar Rian terlihat bingung dan celingak-celinguk. Kendati demikian kedua didikan pelatnas Cipayung itu tetap naik podium. Sesaat setelah momen tersebut, kemudian baru menyusul kalimat koreksi yang menyebut keduanya berasal dari Indonesia. Kejadian itu pun ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya Twitter. Netizen Indonesia memprotes keras kesalahan yang dibuat oleh pihak penyelenggara Denmark Open 2022 yang dinilai tak profesional dalam melakukan tugas mereka. Pasalnya, Denmark Open 2022 merupakan turnamen besar dengan level pertandingan tinggi, yakni Super 750. Alhasil, kesalahan seperti itu tentu sangat memalukan. Terlebih, Marcus Kevin dan Fajar Rian adalah pasangan yang populer di dunia bulu tangkis. Namun, pada akhirnya, Federasi Bulu Tangkis Denmark, Badminton Denmark meminta maaf atas kesalahan mereka tersebut. Mereka menyampaikan permintaan maaf mereka atas kejadian memalukan tersebut dan mengakui hal itu murni kesalahan yang dibuat oleh pihak mereka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!